Seorang gadis asal Bogot, Jawa Barat harus berurusan dengan hukum lantaran menabrak anggota polisi yang sedang bertugas. Korban yaitu Aib Tubas Tari, 54 tahun, mengalami luka berat setelah tubuhnya tertabrak mobil yang dikendarai pelaku. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari tribunjatim.com, peristiwa itu terjadi di Jalan Pahlawan Tuban, Jawa Timur pada selasa 17 Agustus 2021, sekitar pukul 00.00 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu korban, Aib Tubas Tari, tengah bertugas mengatur lalu lintas dalam rangka kegiatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Kemudian dari arah timur ke barat, mobil yang dikendarai pelaku Agis Irwanti, 24 tahun, melaju cukup kencang dan langsung menabrak Aib Tubas Tari. Dalam mobil tersebut ada rekan Agis lainnya, yakni Clarissa dan Purwanto. Pengundi saat itu diduga tak konsentrasi dan tidak mengindahkan perintah petugas kepolisian karena dalam pengaruh minuman keras. Akibat kejadian ini, Aib Tubasari mengalami luka berat. Ia terluka di bagian pelipis kanan, bibi kanan, dan patah tulang pada leher. Kanit laka saat telantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulis Tio mengatakan, kini pengemudi tersebut telah ditahan atas tindakan yang mencelakakan anggota saat bertugas. Sementara dua temannya diperiksa sebagai saksi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!